Intro Oke, halo teman-teman, balik lagi di pembahasan video lab MKL Gak kerasa nih, kita udah masuk ke materi terakhir, yaitu PAP Policy Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya, kita masuk ke materinya Nah, sebenarnya PAP Policy itu apa sih? Nah, PAP Policy ini juga biasa disebut Dividend Policy ya, kalau di mata kuliah MKL Nah, ini mengacu pada keputusan yang dibuat perusahaan mengenai distribusi atau pembagian penghasilan ke pemegang saham Berapa jumlah pembagiannya dan apa tujuan dari pembagian dividen Nah, dalam PAP Policy ini biasanya ada 4 keputusan nih Yang pertama adalah membayar dividen Biasanya membayar dividen ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pertumbuhannya sudah stabil atau bahkan stagnan Supaya di sini dia bisa meng-guide lebih banyak lagi investor untuk bisa berinvestasi nih ke dalam perusahaannya Lalu yang kedua adalah tidak membayar dividen Nah, biasanya itu dia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang growth atau sedang sangat bertumbuh Sehingga dia lebih cenderung menggunakan pendapatannya untuk melakukan ekspansi yang lebih lagi Lalu yang ketiga ada buyback Nah, buyback ini bisa dilakukan perusahaan-perusahaan supaya si nilai saham ini bisa terapresiasi gitu Atau bahkan menaikkan EPS karena kan salah satu komponen dari EPS adalah outstanding share Kalau misalkan perusahaan ada buyback saham, otomatis outstanding share-nya berkurang dan bisa meningkatkan EPS Lalu yang terakhir adalah pengurangan buyback Biasanya di sini adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang sedang kurang baik nih kinerjanya Sehingga lebih memutuskan untuk mengurangi buyback Seperti itu Nah, apabila perusahaan tadi memutuskan untuk membagikan dividen Dividen sendiri itu dibagi menjadi dua nih jenisnya secara umum Yaitu cash dividend dan stock dividend Nah, kita masuk ke pertama nih cash dividend Dalam pebagian cash dividend dikenal beberapa tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh investor Yang pertama adalah date of record Tanggal di mana perusahaan mencatat nama-nama pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen Jadi ini istilahnya tanggal di mana cuma terjadi pencatatan aja nih Siapa aja yang berhak menerima dividen dan berapa besarannya sesuai dengan kepemilikan saham dalam perusahaan Lalu yang kedua adalah ex-dividen Merupakan dua hari kerja sebelum date of record Di mana pemegang saham tidak akan mendapatkan hak atas dividen Jadi ini adalah batas waktu atau tenggat waktu Maksimal di mana investor masih bisa mendapatkan dividen nih Atas kepemilikan sahamnya Dua hari Apabila sudah masuk ke dua hari kerja sebelum date of record Nah, itu sudah tidak dihitung sebagai penerima hak dividen tadi Lalu yang ketiga adalah payment date Tanggal saat perusahaan melakukan pembayaran cash dividend kepada seluruh investor Nah, lalu tipe yang kedua yaitu stock dividend Merupakan pemberian dividen kepada pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan Pemberian stock dividend biasanya menjadi pengganti untuk cash dividend Nah, bisa dilihat nih Memang biasanya pemberian stock dividend ini Tidak memberikan pengaruh yang menambahkan atau mengurangi dari total stockholders equity Karena pada akhirnya akan kembali lagi ke ekuitas perusahaan Mungkin nanti kita akan lebih bahas lanjut lagi di pembahasan soalnya Nah, ini ada stock repurchase atau buyback Ini sama aja Terkadang perusahaan menginvestasikan kembali mendapatannya dengan membeli saham Yang beredar dengan tujuan meningkatkan jumlah dividen per share Ada beberapa metode yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan repurchase ini Yang pertama adalah open market repurchase Perusahaan membeli kembali saham perusahaannya di pasar terbuka atau bursa Jadi, dia langsung nih secara langsung masuk ke bursa dan membeli kembali saham perusahaan dia Yang kedua adalah tender over share repurchase Perusahaan membuka penawaran kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya Jadi, semacam buka tender gitu lah perusahaan kepada existing shareholders Siapa aja yang mau menjual sahamnya kembali ke perusahaan Lain terakhir adalah Dutch Auction Metode di mana seluruh investor menawarkan sahamnya dari harga yang tertinggi sampai harga yang terendah Hingga seluruh saham terjual Nah, ini sebenarnya hampir mirip sama auction biasa atau lelang biasa Tapi ini memang lelangnya terbalik gitu ya Mulai dari harga tertinggi sampai harga terendah Yang penting sampai si total saham yang diinginkan perusahaan itu terpenuhi semua Nah, ini kita masuk ke relevance payout policy Beberapa teori mengenai pembayaran dividen perusahaan Di antaranya, yang pertama residual theory of dividends Merupakan teori yang merekomendasikan nilai dividen yang dibayarkan Merupakan nilai sisa saat seluruh kesempatan investasi sudah dilakukan Nah, di teori ini bilang bahwa Daripada perusahaan bayar dividen ke kita, ke shareholders lebih baik Diputar lagi aja uangnya untuk ekspansi untuk melakukan investasi Sampai semua sudah dilakukan baru lebih baik Baru dibayarkan gitu kepada para pemegang saham Yang kedua adalah the dividend irrelevance theory Menyatakan bahwa nilai intrinsik perusahaan tidak dinyatakan Dari jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan Melainkan dari kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan risiko aset yang dimiliki Nah, ini teori yang lebih mengusung atau mengutamakan pendapatan nih Pendapatan di masa depan serta risiko dari aset yang dimiliki perusahaan Ketimbang dari jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan tiap tahunnya Nah, ini ada beberapa terminologi atau istilah-istilah dalam PA policy Yang pertama adalah stock split Nah, merupakan metode yang dilakukan perusahaan untuk Menaikan maupun menurunkan harga saham yang berada di pasar Sehingga lebih kompetitif Stock split dibagi menjadi dua Yang pertama adalah regular stock split Perusahaan memecah satu saham menjadi beberapa saham Dengan harga yang lebih rendah Nah, ini sering dilakukan perusahaan supaya sahamnya ini lebih terjangkau oleh investor retail Sehingga lebih banyak lagi orang-orang atau investor-investor yang bisa berinvestasi di perusahaan Lalu yang selanjutnya ada reverse stock split Kebalikannya nih, perusahaan menggabungkan jumlah beberapa saham sehingga harga saham per lembarnya naik Lalu ada juga istilah price earning ratio nih Merupakan rasio antara harga saham perusahaan dengan jumlah pendapatan bagi pemegang saham dalam periode tertentu Ini tinggal dibagi aja nih Antara harga saham dengan EPS Oke, sekarang kita coba masuk ke problem 4 Di sini Lockhorizon Corp merupakan perusahaan yang berproduksi kunci Saat ini harga jual saham biasanya adalah 6.780 penembar Harga pasarnya ya Lockhorizon Corp memiliki struktur modal per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut Preferred stock 32.100, par value-nya belum diketahui 9% kumulatif Totalnya adalah 285.690 Lekaman stock, jumlah shares-nya juga belum diketahui Par value-nya 6.500 Dan totalnya 425.100 Paid-in capital and excess of par Itu totalnya 21.612.000 Untuk return earnings-nya belum diketahui Nah ini bisa kita langsung kurangin aja nih Sehingga total capital structure-nya adalah 987.654 Nah yang diminta Yang pertama, membuat struktur modal baru jika terdapat kebijakan dividend stock split 5.42 Lalu yang kedua, membuat struktur modal baru jika terdapat kebijakan dividend reverse stock split 4.45 Lalu yang terakhir, membuat struktur modal baru jika dilakukan pembagian share dividend sebesar 12% Sertakan perhitungannya Oke, kita sekarang coba langsung hitung yang A Nah tapi sebelum yang kita hitung yang A Itu kita harus lengkapin dulu nih Kosongan-kosongan yang ada di struktur modal tadi Nah, preferred stock par value-nya kita bisa hitung Dengan membagi total preferred stock dibagi dengan si outstanding share-nya atau outstanding preferred stock Sebesar 32.100 Hasilnya untuk par value preferred stock-nya adalah 8.900 Sama untuk yang common stock Nah itu kita bisa bagi total common stock dengan total par value-nya Sehingga kita dapatkan 425.100 kita bagi dengan 6.500 Hasilnya adalah 65.400 shares outstanding Nah sekarang kita bisa hitung nih untuk 542 stock split Nah, kalau untuk menghitung par value kita hitungnya adalah kebalikannya Misalkan ini kan 542 Nah untuk par value-nya kita harus kebalikannya 2 per 5 Karena kalau stock split Ketika terjadi stock split otomatis Harga akan semakin menjadi lebih murah Sedangkan untuk total outstanding share-nya akan semakin lebih banyak Seperti itu Jadi ini par value-nya kita 2 per 5 Kita kali dengan 6.500 par value dari common stock Kita temukan hasilnya 2.600 Sedangkan untuk outstanding share-nya Kebalikannya karena tadi harganya lebih murah Nah otomatis jumlahnya akan lebih banyak Sehingga kita kalikan aja langsung 5 per 2 kali 65.400 shares Hasilnya adalah 163.500 Nah ini adalah struktur modal ya Tadi kan diminta struktur modal Nah untuk preferred stock-nya 285.690 Tetap sama ya Karena tidak ada perubahan preferred stock Yang terjadi stock split adalah cuma common stock Nah yang common stock jumlahnya tetap sama 4.25.100 Tapi untuk par value serta outstanding share-nya berubah Sesuai tadi yang sudah kita hitung sebelumnya Untuk paid-in capital Sama 21.612.000 Sedangkan return earning Tadi kan masih kosong ya Berarti tinggal kita kurangnya aja tuh 98.7654 Kita kurang 285.690 Dikurang 4.25.100 Lalu yang terakhir dikurang 21.612 Hasilnya adalah 255.252 Nah sekarang udah selesai nih untuk yang pertama 5.42 stock split Lalu kita masuk yang kedua 4.45 reverse stock split Nah kayak yang tadi kita udah bahas sama-sama di materi sebelumnya Kalau yang namanya reverse stock split Itu beberapa saham digabungin menjadi satu Sehingga harganya akan naik Sedangkan untuk jumlahnya outstandingnya akan berkurang Nah jadi kebalikan sama yang tadi Kalau tadi kan stock split biasa itu Harganya akan semakin turun Disini harganya justru akan semakin high Nah per value Sama kita kaliin 5 per 4 dikali 6.500 Sehingga ketemu 8.125 Sedangkan outstanding share-nya kita ikutin nih 4.45 Jadi kita ikutin aja langsung 4 per 5 dikali 65.400 Kita mulai hasilnya 52.320 Nah ini struktur modal barunya nih Preferred stock juga masih belum berubah Nah yang berubah hanya kami stock di bagian outstanding Serta par value-nya Yaitu outstandingnya 52.320 Dan par value-nya 8.125 Nah untuk paid in capital dan return ending sama Sehingga total capital structure-nya masih 98.7654 Oke sekarang kita masuk ke yang tiga Yaitu share dividend 12% Nah untuk share dividend ini Kita bisa hitung dengan cara Kita langsung kalikan aja Untuk dividend yieldnya 12% Kita kali dengan outstanding share Sebelum dia ada stock split Yaitu 65.400 Sehingga kita dapatkan hasilnya 7.848 lembar saham Nah untuk total pengurangan di RE-nya Kita bisa kalikan total tadi share dividendnya 7.848 Kita kali dengan harga pasar yang sedang berlaku saat ini Kenapa? Karena kan kita harus mengurangi atau mendebit si return earning itu berdasarkan keadaan saat ini dong Nah nanti kalau ada di penambahan sekaman stocknya baru kita berdasarkan part value di awal Sehingga nih kita ada jurnalnya Kita harus mengurangi return earning sebesar tadi 53.209.440 Yang didapatkan dari total share dividend 7.848 Dikali dengan total Eh harga Harga pasar Sedangkan untuk dikambang stock Penambahannya sebesar 7.848 kita kali dengan Part value di awal Sebesar 6.500 Nah selisihnya ini kita masukkan ke Paid in capital Sehingga untuk Subtermodal baru ini ya Bisa kita lihat nih Preferred stock masih sama ya Tidak ada perubahan Nah untuk dikambang stock Tadi ada penambahan nih Sehingga untuk Total sharenya jadi 7.3248 Part value-nya tetap Nah ini totalnya menjadi Untuk kambang stock 476.112.00 Nah untuk paid in capital In excess of partnya juga Ada penambahan 2.197.440 Menjadi 23.809.440 Yang terakhir return earning Tentunya kita harus kurangin Kenapa? Karena kan tadi di awal Kita mendebit nih Di jurnalnya ya Kita kurangin Terjadinya hasilnya Untuk return earning Di yang Di yang struktur modal baru Adalah 202.042.560 Sehingga Untuk total kapital Structure-nya masih sama 987.654 Tapi memang Beberapa komponen Berubah ya Seperti Common stock Paid in capital Serta Retain earning Oke Mungkin sekian Untuk pembahasan Mengenai payout policy Kurang lebih Yang mohon maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih.